Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pers dan media masa yang masih aromati Seperti biasa, saya serah kuji berbicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Aceh Ingin menyampaikan kembali kondisi terakhir hari ini Tanggal 12 April 2020 pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sebagai berikut Saya ingin awali dari kabar gembira dulu Karena baru kami terima dari tim medis Riju, RSUD, TNA, Banda Aceh Pasen positif COVID-19 inisial AJ Laki-laki umur 60 tahun Yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 Dan setelah diperiksa swabnya dengan PCR terakhir Yaitu pemeriksaan keempat dan ternyata hasilnya negatif Karena itu dinyatakan sembuh Dengan demikian teman-teman Sebelum AJ ada 3 pasien positif COVID-19 Yang juga dinyatakan sembuh oleh tim medis rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh Yang ini IP umurnya 60 tahun Juga laki-laki dari Aceh Besar Kemudian IRP umur 23 tahun Juga dari Aceh Besar Dan yang ketiga IF Perempuan umur 60 tahun Dari kota Banda Aceh Sejauh ini Satu memang meninggal dunia Akhir malah yang malu Tentu saja Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas kesembuhan pasien AJ Dan tiga orang sebelumnya Dan juga memberikan apresiasi yang tinggi Kepada tim medis RU Zainal Abidin Yang pantang menyerah melawan virus corona Berikhtiar optimal menyembuhkan pasien-pasiennya Teman-teman baik saya juga ingin mengupdate kondisi terakhir Jumlah ODP atau orang dalam pemantauan Dapat kami laporkan Bertambah lagi hari ini 10 orang menjadi 1.373 orang Yang sebelumnya 1.363 orang Rinciannya 368 orang dalam pemantauan Dan 1.005 orang sudah selesai menjalani masalah pemantauan Sementara itu Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP Tidak ada penambahan Masih sama dengan kemarin Yaitu sebanyak 60 orang Tiga orang pasien masih di lawak di rumah sakit Terjukan baik di provinsi maupun di kabupaten kota Sedangkan 5 pasien dalam pengawasan lainnya Telah dibolehkan pulang dan istirahat di rumah Seperti saya sampaikan tadi Belum ada penambahan yang meninggal Tetap 2 orang Yang satu positif COVID-19 Dan yang lainnya Konfirmasi negatif Sebelum kita akhiri Saya ingin menyampaikan beberapa hal Tentu saja kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT Atas segala anugerahnya 4 pasien COVID-19 positif di Aceh Setelah sembuh Tidak ada penambahan pasien COVID-19 tetap masih 5 orang Jumlah pasien dalam pengawasan pun tidak bertambah Dalam 3 hari terakhir Tetapi yang perlu kita ingat Orang dalam pengantuan di Aceh terus meningkat Belum lagi orang tanpa gejala yang sulit sekali kita dikenali Karena itu Kewaspadaan dan disiplin menjalankan protokol pencegahan COVID-19 harus terus kita tingkatkan Tetaplah menjaga jarak fisik Hindari tepat keramaian Tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan mendesak Saya kira upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan Karena ini adalah kekuatan utama Seoptimal mungkin kita menghindari sakit Apalagi harus dirawat di rumah sakit Di ruang isolasi Sendirian dan tidak bisa ditemani oleh orang-orang yang kita sayangi Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini Teman-teman media, teman-teman pes Mudah-mudahan menjadi bahan berita Untuk diketahui oleh masyarakat kuas Saya akhiri disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh